Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada yang tentunya berjumpa lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya kali ini semakin menegangkan Nah sahabat mimin yang dimana di episode kali ini kita pun mengetahui ya bahwa Abimana dan juga Kinanti tengah berseteru permasalahan kue yang telah dikirim oleh si Dela untuk Abimana Namun sampai saat ini kita pun mengetahui juga bahwa Abimana masih belum menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui akan hal itu Bahkan Abimana pun malah menyuruh si Dela untuk menyelidiki siapa yang telah memberikan kue itu Dengan perseteruan ini akhirnya Kinan dan juga Abimana pun sepertinya memang masih berseteru dan kali ini Kinan pun ingin tidur di rumah Pak Herman bersama dengan Nayaka dan membereskan kopernya ya guys Nah sahabat mimin apakah si Abi dan juga Kinanti ini memang sampai seperti ininya karena Kinan masih diduga sangat begitu kesal kepada Abimana Namun tentu saja kali ini ada kabar yang sangat begitu mencengangkan untuk kita semua yang dimana insiden kecelakaan pun telah terjadi dan menimpaki nanti hingga akhirnya Kinan pun merasakan sakit di bagian kepalanya dan mengeluarkan sedikit darah ya guys Namun kita pun tidak tahu apakah permasalahan yang tengah menimpaki nanti ini hingga akhirnya Kinan harus merasakan ataupun mengalami insiden kecelakaan kecil itu Bahkan kah dia setengah pergi bersama dengan Abi mana ke sebuah tempat hingga akhirnya Abi dan juga Kinanti kecelakaan Nah sahabat mimin tentu saja di episode nanti kita mengetahui bahwa setelah Kinan mengalami kecelakaan ini Kinan pun tidak apa-apa ya Dan dia hanya mendapatkan luka kecil namun kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap Abi mana Akankah Abi mana selamat dalam kecelakaan ini Dan tentu saja kali ini Kinan pun akan mendapatkan perawatan dan langsung saja dibawa ke rumah sakit karena Kinanti takut akan terjadi hal yang buruk yang dimana David yang tengah menolong mereka berdua ya guys Dan mereka pun dibawa oleh David ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan juga pertolongan yang terbaik Nah sahabat mimin kira-kira apa yang akan terjadi ya di episode selanjutnya Mudah-mudahan tidak akan terjadi hal yang buruk terhadap Abi mana dan juga Kinanti Jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang setiap hari hanya di Antepe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!